Salam sejahtera semuanya, kali ini aku mengadakan eksperimen untuk melihat efikasi kerja Omega 3 dari berbagai merek. Nah, untuk merek A dan B, aku ambil dari merek yang banyak beredar di pasaran dan merupakan merek-merek yang terkenal. Aku tinggal potong softgelnya, lalu aku teteskan ke atas sterofoam, di mana sterofoam ini menganalogikan sebagai plak kolesterol yang menyumbat tombol udara kita. Terakhir, aku teteskan untuk yang Atomi Omega 3 Alaska. Kita akan tunggu untuk melihat reaksi dari masing-masing brand tersebut. Kita bisa lihat, Atomi Omega 3 Alaska bekerja sangat efektif ya, langsung meluruhkan sterofoam yang menganalogikan kolesterol plak di dalam pembuluh darah kita. Untuk Atomi Omega 3 Alaska, harusnya memiliki dosis 2 butir sekali minum. Itulah kenapa bentuknya kecil ya, untuk memudahkan kita menelan. Nah, kita langsung aja tambahkan yang satu lagi, satu butirnya. Dan Atomi Omega 3 Alaska ini tidak bau amis. Kalau misalnya di rumah Omega 3 merek-merek yang dipakai, teman-teman ada bau amis, itu harap berhati-hati. Karena itu menandakan rancid atau teroksidasi. Nah, Omega 3 Alaska Atomi tidak berbau amis. Kita lihat, Omega 3 merek A tidak ada reaksi apa-apa. Omega 3 merek B sama, tidak mengalami reaksi apa-apa. Sedangkan Atomi Omega 3 Alaska sudah luruh-larut seluruhnya bekerja sangat efektif. Atomi, absolute price, absolute quality.